Saya katakan ini adalah pemilu-pemilu yang sangat amat badan sekali. Penjarakan Ketua KP, penjarakan Ketua Bola Serum. Berhubungan Jokowi, berhubungan Jokowi. Ada yang bilang siapa yang akan terletak dalam atas harem, Allah SWT saya jawab. Allah SWT kita punya iman, kita punya islam, kita punya islam, Allah SWT. Gundungan kita lah, Nabi Muhammad SAW. Jangan takut, mati kita saing untuk perubahan. Turunkan Jokowi, turunkan Jokowi, takut, takut. Mau hancuran, mau tumpah darah, disini Allahu Akbar, sana juga Allahu Akbar. Allahu Akbar yang mana ini? Hah? Sini Allahu Akbar, sana juga Allahu Akbar, saya juga Allahu Akbar. Bukan begini caranya. Ini pertumpahan darah. Mengalir nanti darah di asfal ini. Kami disini mencegah saudara-saudara jangan sampai tumpah darah disini. Jangan begini caranya. Pembagalan MK. Ketua MK dikataan, jujur. Ketua MK dikataan, bukanlah Dewan yang mengingatkan suju, jujur. Lu kenapa jadi urusan pribadi disini? Ketua MK dikataan, malu. Sembunyi, barusnya. Sembunyi, barusnya. Malu, bos. Tidak mampu ngalahkan gua, bos. Sembunyi, barus. Aku pulang ke 5 tahun, gua udah jauh-jauh, sisihnya mau sepuluh. Eh, lihat dulu. Nanti di luar, ya? Nanti di luar, ya? Nanti di luar, ya? Nanti di luar, ya? Eh, lu bilang gua curang boleh. Lu bilang gua curang boleh. Lu bilang gua curang boleh. Lu bilang gua pemerat, gua yang boleh boleh. Lu paham gua pemerat boleh. Kofi kena getakut. Kofi kena getakut sama ngakut, ya? Kofi kena getakut. Apa ya? Kena getakut. Kena getakut. Kena getakut. Kena getakut. Kena getakut. Iya, guys. Seperti yang kita tahu bahwa pemilu 2024 sudah selesai, ya? Bahkan, menurut saya, pemilu kali ini, guys, bukan hanya selesai, tetapi sudah berjalan dengan baik, aman, dan damai. Kalau kemudian kita bandingkan dengan pemilu sebelumnya. Tapi, meskipun pemilu sudah selesai, seperti yang saya bilang tadi, sampai hari ini, guys, perdebatan dari masing-masing kubu masih saja terus terjadi, bahkan semakin hari semakin memanas saja, ya? Salah satu bukti yang kemudian bisa saya tunjukkan kepada kalian bahwa perdebatan dari masing-masing kubu tersebut masih terus terjadi, bahkan semakin hari semakin memanas seperti yang saya bilang tadi, guys. Yaitu perdebatan yang dilakukan antara pendukung 02, Emmanuel Ebenezer, dengan Deddy Sitorus, yang kita tahu beliau itu adalah pendukung 03. Bahkan yang terjadi bukan hanya sekedar perdebatan, tetapi mereka juga nyaris adu jotos, guys. Baik, kita langsung saja simak videonya berikut ini. Peradilan konstitusional yang meloloskan anaknya dipimpin oleh pamannya, lalu yang menguji adalah adiknya, dan yang menjadi termohon adalah pemerintahan ayahnya. Ini semua kolusi nepotisme besar-besaran dalam takaran demokrasi. Tidak ada bicara rakyat, semua bicara keluarga Jokowi dan partai anak keluarga Jokowi. Pembegalan MK, Pembegalan MK, Ketua Mekanisme Jujur, Ketua Mekanisme Jujur. Ketua Mekanisme Jujur. Kalau mereka ini dan rakyat ini lebih baik ke depan, saya rasa nggak ada masalah. Terkecuali dia membangun sebuah kepentingan saudaranya, lingkungannya, baru kita akan melakukan perlawanan. Sampai datang ini kan tidak ada. Bahkan ya orang hari ini mengorkestrasikan kecurangan-kecurangan. Ada yang membangun anaknya, keluarga-keluarganya dibangun. Nah, proses demokratik atau tidak? Sangat tidak demokratis. Kita fair juga. Sangat tidak demokratis. Mana ada peradilan yang disebut demokratis kalau pembegalannya yang memimpin sidang, Mbak. Kita paham tentang apa makna demokrasi itu sendiri. Kita kan mengorkestrasikan persoalan politik dinasti, tapi rekonstruksi berpikir juga salah. Saya mau kritik, Bang. Kalau boleh, bahwa konstruksi demokrasi itu harusnya untuk siapa? Kan untuk rakyat, oleh rakyat. Betul, betul. Tetapi sekarang kalau kita lihat, untuk anaknya semua. Peradilan konstitusional yang meloloskan anaknya dipimpin oleh pamannya. Lalu yang menguji adalah adiknya. Dan yang menjadi termohon adalah pemerintahan ayahnya. Ini semua kolusi nepotisme besar-besaran dalam takaran demokrasi. Tidak ada bicara rakyat. Semua bicara keluarga Jokowi dan partai anak keluarga Jokowi. Gini, Per. Problemnya kalau itu menjadi problem, itu kan sudah digugat. Kawan-kawan, kelompok-kelompok NGO, kelompok-kelompok pentingan yang lainnya. Makanya aku tanya, Abang, sebagai aktivis, apa lah, panutan kita lah dalam aktivisme, ya. Kejadian seperti ini, ini pelanggaran nepotisme besar-besaran terbuka. Lalu Abang diam dan membiarkan ini dan menganggap ini bagian dari demokrasi. Demokrasi apa? Saya melihat pada substansinya. Enggak, enggak bisa. Saya melihat pada substansinya, selama substansinya melalui mekanisme yang demokratik, itu tidak problem. Abang, Abang sudah tahu. Kalau itu sebuah pelanggaran, gini-gini, Ben. Substansinya juga bicara proses. Iya, Pak, ya. Selama substansinya melalui mekanisme demokratik, problemnya di mana? Iya, prosesnya tidak benar. Gitu, loh. Ada nepotisme di hukum. Orang mengorkestrasikan curang-curang, tapi ikut-ikut pemilu. Ini kelompok culas mengugat kecurangan, saya anggap. Orang yang culas mengugat kecurangan. Gitu, loh. Ikut saja sudah dicurangi, apalagi tidak, Bang. Orang yang culas ini siapa yang dimaksud? Tanya Dedy. Dedy paham, tuh. Orang-orang culas itu siapa? Kan yang ngomong Bang Noah, ya. Masa saya tanya, Bade. Ya, lu dong. Lu yang ngomong. Gua enggak ada ngomong dari tadi. Nanti kan lu mengorkestrasikan ada sebuah kecurangan. Eh, tangan lu bisa menuju. Lu, di depan orang, nih. Iya, Pak, ke orang. Kenapa, rupanya? Aduh, apa? Oke. Lu, pemilu wajah kala, song. Lu, minta ampun. Eh, luas dari culas. Luas dari culas. Jangan peran-anjangan, loh. Oke, setan. Lu, Dewan, tidak punya rasa hormat. Ingat, deh. Jangan konyol, loh. Eh, luas, deh. Jangan konyol, apa? Ayo, kita buka. Kenapa? Ayo. Kita akan buka itu, ya. Kita akan buka itu. Lu ribaan dari cukom. Kita akan buka itu. Jangan konyol, loh. Baik, baik, baik. Iya, apa? Jangan peran-peran-peran. Iya. Lu, marah-peran-peran. Oke, cukup. Jangan kongol, jadi pesulam pribadi, loh. Kesaan pribadi, ini kita bicara politik. Ini masuk. Lu yang ngakur. Gue ngomong apa, man, loh. Lu ngomong apa tadi? Gue lihat lu aja jijik. Gue ngomong apa. Gue lebih cusah dari lu. Bang Noel. Apa-apa, ya? Saya ke Bang Faldo, ya? Bang Faldo. Eh, entah dulu, gue belum ngomong. Tadi gue mau ngomongin dulu. Yang disebut tadi itu. Soal, apa namanya. Tadi gue sampai lupa. Tadi ngomong apa. Substansi demokrasi. Oke. Bicara substansi demokrasi, itu bicara proses. Kalau ada orang yang bilang pembegalan di MK, yang berujung pada pemecatan ketua MK sebagai substansi demokrasi, orang itu pasti nggak pernah baca buku. Orang itu pasti nggak ngerti substansi. Lalu kalau ada orang bilang bahwa bagi-bagi bansos, dengan melanggar undang-undang APBN, undang-undang keuangan negara, ya, pada saat anggota keluarganya ikut dalam kontestasi pemilu, bukan sebagai kejahatan demokrasi, orang itu nggak ngerti demokrasi. Tidak paham apa itu demokrasi. Cuma punya urat suara. Kalau orang paham substansi, pernah baca buku, malu, teriak-teriak. Malu. Jadi maksud lu, lu paham tentang demokrasi? Nggak, gua tanya. Lu paham tentang demokrasi. Coba, apa yang paham tentang demokrasi? Kita debat itu. Kita bicara tentang debat substansi itu. Paham tentang demokrasi yang mana? Yang mana tentang demokrasi yang lu paham? Pembegalan MK. Pembegalan MK. Ketua-ketua MK di pecat, ketua MK di pecat, ketua MK di pecat, ketua MK di pecat. Ketua itu bukanlah tewan yang mekanisme, jujur, tahu. Lu kenapa jadi urusan pribadi di sini? Oke, cukup ya. Lu, bawah lu, wadih, orang. Sebentar. Ini orang manipulasi 400 ribu nalangnya. Lu gagal, jangan gagal lu. Banyak uang. Kita satu bulan. Bang Noel. Bang Noel. Oke lah. Harusnya rendah hati. Lu jangan lantaku lagi. Lu segini lho makin lah. Lu jangan lantaku lagi, gober loh. Lu bilang. Bang Noel, cukup. Saya langsung. Saya langsung untuk Bang Faldo. Lu orang kota Dewan paling bilang. Lu yang gue lihat. Ini karena urusannya barat ini gimana urusannya barat ini? Oke, sebentar Bang Noel. Tolong, tolong sebentar. Eh, kasihannya nih anak. Kita kasih pendidikan publik ya, diskusinya harus diskusi yang sehat. Lu bilang. Oke, sebentar. Saya ke Bang Faldo. Oke, tahan dulu. Kita bisa soal bangsa. Iya, saya khasin. Saya mau tanya, stansinya mana? Saya bilang pembakalan demokrasi. Bang Faldo. Pembakalan MK. Oke. Paham gak? Lu lupa yang apa-apa tidak pembakalan demokrasi? Pembakalan tanya itu dulu. Gimana sih ini orang? Iya, saya kira. Oke, kita break dulu ya. Sesaat lagi kita bersama orang-orang. Iya guys, bagaimana menurut kalian? Atas video tadi, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.